A.F. terduga pelaku penganiaan kepada seorang pelajar berinsial A.A. yang tewas usai menenggat minuman keras oplosan di Makassar, menyerahkan diri ke Polrestabes Makassar pada Rabu Malam. A.F. merupakan terduga pelaku yang videonya menjadi viral saat pesta minuman keras di sebuah indikos di Jalan Santrangan, Makassar 21 Februari lalu. Dari hasil interogasi awal polisi, A.F. mengaku tak memaksa korban untuk menenggat minuman keras oplosan. Bahkan, minuman keras oplosan tersebut dikatakan yang telah dua hari secara berterutur ditenggat bersama di tiga lokasi berbeda. Polisi menyebut, setelah berpesta minuman keras oplosan, korban dan terduga pelaku yang mampu berat terlibat persekisikan. Ini menyimpulkan bahwa mereka ini memang bersama-sama melakukan pesta miras. Tidak adanya mereka dipaksa minum. Sebelumnya, video penganiayaan yang dialami salah satu dari tiga korban tewas asibat miras oplosan menjadi viral di media sosial. Dua hari setelah kejadian, korban yang masih berusia 15 tahun meninggal dunia, meski sempat dibawa ke rumah sakit. Menurut pengakuan ibu korban AA pada selasa lalu, anaknya sempat bercerita dipaksa dan ditahan rekannya untuk berpesta miras oplosan. Bilang, kenapa kita memang tidak pulang? Pasti minum kita, dan bilang, dipaksakah ibu, ditahankah. Mila minum? Gitu. Selain menelaskan tiga orang, pesta miras oplosan ini menyebabkan lima orang mesti dilarikan ke rumah sakit di Kota Makassar. Tim Liputan, CNN Indonesia. Tim Liputan, CNN Indonesia.